Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami, disini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini, tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Komentar Ronaldo tentang Liga Perancis dapat kritik. Seperti kita tahu Ronaldo pernah mengatakan bahwasannya Liga Arab Saudi lebih baik daripada Liga Perancis. Ucapan itu keluar dari mulut Ronaldo setelah memperoleh penghargaan Globe Soccer Award di Dubai akhir pekan lalu. Nah karena Ronaldo meremehkan Liga Perancis, tak sedikit orang malah mengartikan Ronaldo seperti bertujuan meremehkan rivalnya Lionel Messi. Seperti kalian tahu Messi pernah bermain di Liga Perancis untuk Paris Saint-Germain. Namun dia sudah meninggalkan klub tersebut pada musim panas 2023. Perlu diketahui kiprah Messi bersama PSG cukup baik dengan mencatatkan 32 gol. 35 asis dari 75 pertandingan dimainkan. Nah beginilah belaan untuk Messi dari Laure Bolo. Saya sungguh kaget dengan komentar dia yang menyinggung Liga 1. Apa itu karena Lionel Messi pernah bermain di sini? Saya bertanya kepada diri saya sendiri. Mengapa dia menyebut Liga 1 dan bukan kompetisi lainnya? Kata mantan pemain putri PSG itu kepada kenal plus, saya rasa bukan level dia mengatakan hal itu. Terus terang kami menyaksikan pertandingan-pertandingan Liga Arab Saudi dan saya rasa bahwa hal itu tidak benar. Saya pikir itu adalah ungkapan komunikasi. Keangkuhan karena dia punya ego yang besar. Meski begitu, hal ini tidak sampai membuat saya berhenti menyukai Cristiano Ronaldo. Tapi saya sama sekali tidak menyukai komentar seperti ini, kata Laure Bolo. Messi dan kawan-kawan harus menelan kekalahan saat Inter Miami melanjutkan tur pramusim menghadapi FC Dallas di Cotton Bowl. Pada pertandingan ini Inter Miami langsung ketinggalan saat pertandingan baru berjalan 3 menit karena gol Yesus Ferreira. Sejatinya Inter Miami bermain sangat baik di pertandingan ini dengan penguasaan bola 69 persen. Dan lagi Inter Miami juga sukses mencatatkan 8 tembakan di babak pertama. Sedangkan FC Dallas hanya sukses mencatat 3 tembakan. Dari 8 tembakan Inter Miami ada beberapa tembakan sang mega bintang Lionel Messi. Sebagaimana tembakan pertama Messi berhasil ditepis oleh keeper Michael Collodi. Tembakan kedua di menit ke-12 dan tembakan ke-27 yang melebar ke kiri. Tak hanya Messi yang tidak bisa mencetak gol pada pertandingan ini. Luis Suarez yang baru bergabung dengan Inter Miami juga belum dapat menunjukkan kemampuannya dulu seperti saat di Barcelona. Di mana Suarez juga sempat melakukan beberapa tembakan. Namun sayangnya tembakannya pada menit 44 melebar dan tembakannya juga sempat ditepis oleh keeper Collodi. Selain itu laga ini membuat Inter Miami mencatat rekor tidak bisa mencetak gol dalam 2 pertandingan beruntun. Sebagaimana pertandingan ini berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan FC Dallas. Dan di pertandingan sebelumnya Inter Miami juga tidak mencetak gol karena meraih hasil imbang 0-0 saat menghadapi El Salvador. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa guys. Terima kasih telah menonton.